Saudara kepolisian Polrestabes Semarang masih memeriksa saksi kasus mutilasi pemilik usaha air isi ulang yang dicor semen. Usai melakukan olah TKP siang ini, polisi menyimpulkan pembunuhan, diduga dilakukan Jumat lalu. Dari hasil olah TKP sementara dan keterangan saksi, pembunuhan diduga dilakukan Jumat lalu. Ada dugaan korban dianiaya sebelum akhirnya dimutilasi dan dicor untuk menghilangkan jejak. Saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Juga menggali berbagai informasi untuk memburu dan mengungkap motif pelaku. Hutan atau korban itu diduga kuat sebelum dia ditanam, sebelum dia dicor dengan menggunakan semen, linggis. Sebelumnya dia dianiaya kemudian mengakibatkan meninggal dunia dengan menggunakan linggis. Ini kira-kira alatnya. Dan dari hasil olah TKP juga, diduga kuat korban ini sebelum ditanam, dimutilasi menjadi empat bagian. Pemilik usaha air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Korban tewas dimutilasi dan dicor di dalam bangunan ruko tempat usahanya. Warga jalan mula warnaan kecamatan Tebalang, kota Semarang dibuat GGR. Bau menyingat yang tercium beberapa hari, nyatanya berasal dari jenasa pemilik usaha air isi ulang. Peristiwa ini terungkap, usai pemilik bangunan ruko melakukan pengecekan, karena korban tidak terlihat selama empat hari. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa korban tak hanya dicor, namun juga dimutilasi. Saksi menjelaskan, korban adalah Irwan Huta Galung, warga Kelurahan Sumur Boto, kecamatan Banyumani, kota Semarang. Terakhir, pegawai korban meninggalkan ruko satu pekan lalu. Kemarin itu malam minggu, rewangnya kini sini tuh mas, pembantunya Pak Iwan yang namanya Mas Yusen itu, nyerahkan kunci kok, Mbak Zuli. Malam minggu. Bu, ini kuncinya Pak Iwan, saya mau pulang ke Banjar Negara, gitu. Nah terus, lho, lah kok nggak pamit Pak Iwan, Mas? Sudah saya kemarin dari Jumat sudah pamit sama Pak Iwan. Ditanya Mbak Zuli gitu, terus Mbak Zuli sama Mas Yusen, sudah bu, sudah pulang saja ibu. Saya tak nunggu travel, saya mau pulang kok, Banjar Negara, gitu mas. Dari keterangan saksi inilah, polisi langsung bergerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang kabur ke Banjar Negara, Jawa Tengah. Kini, jenazah kurban diotopsi di Rumah Sakit Dokter Karyadi Semarang. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Novelia Hasanah. Novelia, olah TKP telah dilakukan siang tadi. Apakah pelaku sudah ditangkap? Ya, info dan juga saudara, kepolisian dan olah TKP sementara yang dilakukan di lokasi kejadian, yaitu saat ini kepolisian tengah melakukan penyelidikan terhadap para saksi, dan juga para usi, dan juga olah TKP untuk menguat siapa pelaku dan apa motif pembunuhan tersebut. Saat ini kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi, menerima keterangan, juga terhadap wadah sekitar, terhadap korban, dan juga kemungkinan siapa dan juga pelakunya. Saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, masih terus mengejar siapa pelakunya, karena memang kondisi korban yang sudah menyenangkan, dan juga-juga dicot, jadi jenazah kulit untuk diintensifikasi siapa pelaku dan juga apa motifnya. Iya, tapi Novelia, polisi sudah mengantung identitas siapa pelaku ini sebenarnya? Yang menurut keterangan yang kami dapatkan ke saat ini, belum diketahui siapa pelakunya, karena polisi juga masih terus melakukan penyelidikan, dan juga terus mengejar keterangan kepada warga saksi, dan juga warga di tempat kegiatan itu. Iya, Novelia, korban ini kabarnya sebelum dibunuh sempat dianiaya terlebih dahulu. Apakah ada barang korban yang hilang? Saat ini kepolisian masih mengejar keterangan saksi, masih terus melakukan penyelidikan, untuk mencari apakah benar ada barang korban yang hilang atau tidak, karena memang belum dapat dipastikan. Apakah ada barang yang hilang atau tidak oleh dari korban tersebut? Iya, saat olah TKP tadi, Novelia, barang bukti apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan oleh polisi? Ya, adakah keterangan dari warga setempat, kapan terakhir melihat korban ini, Novelia? Menurut dari keterangan kepolisian, terakhir korban terlihat itu pada tamis malam, saat melakukan aktivitas normal, membuka depotisi air ulang miliknya, dan juga kemungkinan dikumpul pada jika jika hari, malam hari. Tapi ada dugaan bahwa korban selama ini memang memiliki musuh mungkin, atau orang yang tidak suka kepada korban, Novelia? Saat ini belum kami dapat pastikan itu, karena pihak kepolisian juga belum melakukan, belum memberikan keterangan lebih lanjut. Iya, terakhir, Novelia, di mana karyawan korban saat kejadian? Saat kejadian, karyawan korban yang menemukan, dan juga-juga saksi yang menemukan korban, atau kasih yang tidak di-sort di lokasi kejadian, karena saat itu karyawan sedang ingin membuka toko, untuk jual beli air ulang-lalu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Novelia Hasanah. Selamat bertugas kembali.